10 Agustus 2022, SD Swasta Al-Ihya dan SMP Swasta Al-Ihya dikunjungi Bunda Paut, Kabupaten Batubara, Nyonya Haji Maya Indriya Sari Zahir dalam rangka bulan imunisasi anak nasional. Yayasan Pendidikan Al-Ihya, Ikatan Warga Islam Inalum Tanjung Gading merupakan sekolah swasta Islam terpadu. Pada dasarnya, Yayasan Pendidikan Al-Ihya ini berbasis pada pendidikan Islam namun pendidikan umum juga menjadi prioritas. Pada kegiatannya, untuk SMP Swasta Islam Terpadu, Al-Ihya juga memiliki Usaha Kesehatan Sekolah atau UKS. Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak, usia sekolah pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Kesehatan meliputi keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sejalan dengan menjaga kesehatan para siswa-siswi, kunjungan Bunda Paut Kebupaten Batubara, Nyonya Haji Maya Indriya Sari Zahir, serta pihak Puskesmas Kecamatan Sesuka dalam rangka bulan imunisasi anak nasional atau BIAN. Kemen KSRI mencanangkan program BIAN Bulan Imunisasi Anak Nasional untuk mengejar cakupan imunisasi rutin yang menurun signifikan akibat pandemi COVID-19. BIAN adalah pemberian imunisasi tambahan campak ruela serta melengkapi dosis imunisasi polio dan DPT, HB, HIB yang terlewat. Kedatangan Bunda Paut Nyonya Haji Indriya Sari Zahir dan rombongan memantau langsung kegiatan imunisasi di Yayasan Pendidikan Alihya Islam Terpadu, Tanjung Gading. Siswa yang diberikan vaksinasi campak ruela adalah siswa SD swasta Islam Terpadu kelas 6 yang berjumlah 31 orang dan SMP swasta Islam Terpadu Alihya 19 orang. Ya, kegiatan hari ini dalam rangka BIAN mengajak anak-anak SMP IT Alihya ini untuk diimunisasi sesuai dengan anjuran pemerintah. Harapannya tentunya seluruh anak-anak dapat diimunisasi supaya terhindar dari penyakit dan anak-anak di Kabupaten Batubara khususnya sehat-sehat untuk generasi muda kita. Bunda Paut Nyonya Maya Indriya Sari Zahir dan rombongan juga memberikan souvenir berupa alat tulis kepada siswa yang telah divaksin niat dan tujuan memotivasi siswa-siswi giat belajar. Amansa SPD, Kepala Sekolah SMP Swasta Islam Terpadu Alihya menyambut baik kedatangan Bunda Paut Nyonya Haji Maya Indriya Sari Zahir beserta rombongan dan mendukung program BIAN yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan berharap program ini berjalan lancar di seluruh Indonesia khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara. Alhamdulillah hari ini diagendakan pihak dari Puskesma Sesuka bersama dengan Ibu Bupati hadir ke sekolah untuk melaksanakan bulan imunisasi anak nasional imunisasi campak sehingga harapan kita dengan adanya kegiatan imunisasi ini bisa menghindarkan anak-anak dari berbagai macam penyakit. Dari Batubara, Liputan Akbar Nasution Terima kasih telah bersama kami. Demikian Bisa News melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!